Setelah menggelar rapat pleno Bawaslu RI, akhirnya menetapkan status laporan tersebut tidak terbukti. Bawaslu mengaku telah beberapa kali mengundang Andi Aris sebagai saksi untuk pemeriksaan laporan mahar politik yang diduga dilakukan oleh Sandiaga Uno. Namun politisi Partai Demokrat ini tidak pernah hadir, dikarenakan masih berada di Lampung selama masa pemeriksaan Bawaslu. Dan setelah melakukan rapat pleno kemarin, Bawaslu menetapkan status laporan tersebut tidak bisa dilanjutkan, lantaran tidak adanya bukti yang cukup serta tidak adanya saksi yang melihat dan mendengar langsung dugaan mahar politik yang dilakukan. Sebelumnya laporan ini berawal dari unggahan sosial media Twitter, Andi Arief yang menyebutkan adanya praktik mahar politik yang dilakukan mantan wakil Gubernur Sandiaga Uno sebesar 1 triliun rupiah. Mahar politik ini diduga diberikan kepada dua partai politik yaitu PAN dan PKS. Dua orang saksi yang diajukan oleh pemohon, eh pelapor yang sudah kami kualifikasi, semuanya mengacu kepada keterangan dari Pak Andi Arief. Sehingga kami tidak dapat, tidak punya bukti keyakinan untuk meningkatkan status dari laporan tersebut. Terima kasih.